Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal Jika episode yang lalu kita sudah membahas mengenai teka-teki kematian Pangeran Penowo Raja terakhir Kerajaan Pajang Kini saatnya mengulas di mana letak makam Sang Raja Terdapat sejumlah tempat yang mengklaim sebagai makam asli Pangeran Penowo Ada di Jombang, Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur Kemudian di Jawa Tengah ada di Kendal, Pemalang, dan Tegal Mungkin juga masih ada di sejumlah tempat Tetapi kita akan fokus ke 5 lokasi ini Di mana makam asli Pangeran Penowo atau Prabu Wijaya Simak tayangan ini sampai tuntas Agar teman-teman mendapatkan informasi lengkap mengenai misteri tersebut Pangeran Penowo adalah putra dari Sultan Hadi Wijaya atau Joko Tinggir Sultan Pajang pertama Ibunya bernama Ratu Mas Sembaka Anak dari Sultan Terngono Sebagai informasi, Sultan Terngono adalah Sultan Tembak ketiga Yang memerintah tahun 1505-1513 Dan 1521-1546 Pangeran Penowo berhasil merebut tahta pajang dari tangan Aryo Pangiri Kakak iparnya pada tahun 1586 Ia hanya bertahta selama setahun Hingga tahun 1587 Mengenai akhir kepemimpinan Prabu Wijaya ini Sejumlah naskah babat memberitakan versi yang berlainan Babat itu diantaranya adalah Serat Kanda dan Babat Tanah Jawi Ada yang menyebut Penowo meninggal dunia tahun 1587 Ada pula yang mengatakan Penowo turun tahta Kemudian menjadi ulama di Gunung Kulaan, Kendal Dan bergelar Sunan Paraan Ia pergi ke Gunung Kulaan bersama para pengiringnya Yaitu Kiai Wiro, Kiai Bau, dan dua lagi tidak disebutkan namanya Bahkan ada yang menyatakan bahwa Pangeran Penowo menuju ke arah barat Dan membangun sebuah pemerintahan baru di daerah Yang sekarang bernama Pemalang Konon, ia juga meninggal di Pemalang Ia dimakamkan di Komplek Makam Pangeran Penowo Desa Penggarit, Kecamatan Taman, Pemalang, Jawa Tengah Misteri kematian Pangeran Penowo diikuti dengan misteri makam Sang Raja Ada sejumlah tempat yang diakini sebagai makam Prabu Wijaya Makam Pangeran Penowo setidaknya berada di lima kota Yaitu Jombang, Surabaya, Kendal, Tegal, dan Pemalang Mari kita bahas satu persatu Kita mulai dari Jombang Makam Pangeran Penowo diakini berada di lereng gunung Anjas Moro Tepatnya di desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Jombang Banyak masyarakat yang meyakini jika makam tersebut adalah makam Pangeran Penowo Keyakinan tersebut dikarenakan adanya sejumlah peninggalan Yaitu kitab, pedang, dan beduk kecil mirip rebana Sementara itu, sejarawan Jombang Nasrullah Dikutip dari detik.com Mengatakan makam Pangeran Penowo bisa saja tidak di Wonomerto Ia menduga pewaris tahta Kesultanan Pajang itu Melanjutkan dakwah ke daerah lain setelah mewariskan pedang, beduk, dan kitab Kepara pengikutnya di Wonomerto Apakah makam atau petilasan? Itu juga masih menjadi perdebatan Peninggalannya adalah kitab, pedang panjang, jidor, atau beduk kecil Disitu ada tinggalan-tinggalan di Wonomerto Namun bisa saja dia melanjutkan perjalanan ke daerah lain Ujar Nasrullah Pemakaman kedua terletak di Surabaya Jika kita berkunjung ke makam Sheikh Abdul Halim di area pemakaman Benowo Kerajaan, Surabaya Kita akan mengetahui bahwa nama lain dari Sheikh Abdul Halim adalah Mbah Tosari Pangeran Benowo Di komplek ini tidak ditemukan peninggalan apapun Juga bukti sejarah lain Oleh karena itu, diakini bahwa Pemakaman Benowo Kerajaan ini hanya sebuah petilasan Meski berupa petilasan, makam Benowo Kerajaan di Surabaya sering dikunjungi para peziarah Pemakaman Pangeran Benowo ketiga terletak di desa Pekuncet, kecamatan Pegadon, Kendal Dikisahkan, setelah Pangeran Benowo meletakkan tahta Kerajaan Pajang, ia berjalan ke arah barat bersama empat sahabatnya Sampailah mereka di sebuah hutan yang bernama Hutan Kukulan yang berada di daerah Kendal Mereka tinggal di Hutan Kukulan dan selang beberapa hari mereka melanjutkan perjalanan ke arah utara Akhirnya, mereka menjumpai tempat yang bagus berada di pinggir sungai yang akan dijadikan tempat tinggal mereka yang diberi nama Desa Paraan Yang sekarang berganti nama menjadi Desa Pekuncet Sunan Abinawa atau Pangeran Benowo bersama para sahabatnya menetap di Desa Pekuncet Mereka menjalankan misinya yaitu menyebarkan ajaran agama Islam melalui dakwah Satu persatu orang berdatangan dengan tujuan ingin berguru kepada Sunan Abinawa Yang akhirnya menetap di Desa Pekuncet Setelah Sunan Abinawa wafat, ia dimakamkan di Desa tersebut Masyarakat meneruskan ajaran-ajaran yang didapatnya dari Sunan Abinawa dan diwariskan secara turun-temurun Keberadaan tokoh Sunan Abinawa di Desa Pekuncet dibuktikan dengan adanya beberapa peninggalan yang masih dipelihara oleh penduduk setempat sampai saat ini Ada pun benda-benda peninggalannya antara lain adalah Masjid Jami Sunan Abinawa Yang terletak di depan makam Sunan Abinawa Sebuah sumur yang berada di sebelah selatan masjid dan sebuah gentong yang konon katanya berasal dari Demak Gentong tersebut diberi nama Gentong Putri Apakah peninggalan itu membuktikan jika Pangeran Benowo dimakamkan di sini? Belum tentu juga, karena tidak ada prasasti atau nisan yang menunjukkan akan hal itu Keberadaan masjid hanya membuktikan jika Pangeran Benowo pernah bermukim di wilayah tersebut Bisa saja mereka melanjutkan kawah lagi ke daerah lain Selanjutnya, makam Pangeran Benowo keempat berada di Desa Penggarit, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Konon, setelah melepas tahta Raja Pajang Pangeran Benowo memilih mengembara dan sampailah ke daerah Pemalang Di Desa Penggarit ini, Pangeran Benowo membina masyarakat, mendidik, dan melatih generasi muda Pemalang menjadi prajurit yang tangguh Pangeran Benowo juga turut berperan dalam menyebarluaskan ajaran Islam kepada masyarakat Pemalang Di Desa Penggarit, tak ada peninggalan atau bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Pangeran Benowo wafat di sini Salah satu peninggalan Pangeran Benowo di Penggarit adalah sebuah situs yang konon adalah tempat mandi dari Pangeran Benowo yang oleh masyarakat disebut Jamban Dalem Di Tegal, masyarakat juga mengklaim adanya makam Pangeran Benowo Makam tersebut terletak di Desa Balamua, Kecamatan Pangkah Dari laman Kemendikbud disebutkan jika Pangeran Benowo merupakan tokoh penyebaran agama Islam di daerah Balamua Sehingga mendapat sebutan Ki Ageng Balamua Ilmu agama Islam diperoleh dari Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga Selain itu, Pangeran Benowo juga memperdalam ilmu agama Islam dengan berguru di pondok pesantren kendal yang diasuh oleh Kiai Teluk Penjalin Atas nasihat dari gurunya itu, Pangeran Benowo disarankan untuk berguru kepada seorang Kiai yang mempunyai ilmu agama Islam yang lebih tinggi Yaitu Kiai Jinten Oleh karena itu, Pangeran Benowo pergi ke daerah Balamua untuk berguru kepada Kiai Jinten dan diangkat menjadi anak Pangeran Benowo diajarkan ilmu agama Islam dan ilmu bertani Akhirnya, Pangeran Benowo dipercaya sebagai penerus untuk mengelola pondok pesantren Pondok pesantren berkembang dengan besar dengan bimbingan Pangeran Benowo Sehingga masyarakat Balamua merasa terayomi Di bidang pertanian juga mengalami kemajuan dengan hasil pertanian yang meningkat Pangeran Benowo juga sebagai pelopor untuk pemberian nama daerah yaitu Desa Kukulan dan Weleri Pangeran Benowo wafat pada tahun 1684 Dimakamkan di Desa Balamua, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal Berdampingan dengan makam Nyi Jinten Benarkah Pangeran Benowo wafat pada tahun 1684? Sementara, ia lengser dari tahta raja tahun 1587 Hampir 100 tahun dari lengsernya Sulit untuk menjawab klaim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini Karena memang hingga kini tidak ada peninggalan sejarah yang memperkuat Kapan Pangeran Benowo wafat dan dimana dimakamkan Karena belum ditemukannya bukti sejarah Maka sulit untuk mengatakan bagaimana Pangeran Benowo wafat Kapan ia meninggal dunia dan dimana makamnya Maka yang ada klaim bahwa Pangeran Benowo wafat di tempat tertentu Tempat-tempat tadi mungkin memang pernah disinggahi Pangeran Benowo saat yang menyebarkan agama Islam Mungkin pula menjadi tempat peristirahatan terakhirnya Kita tunggu bukti sejarah untuk membuktikan dimana makam Pangeran Benowo yang asli Terkait dengan makam Pangeran Benowo di desa Pekuncen, Kendal Terdapat tradisi haul malam Jumat Kriwon di Pekuncen ini Maka episode mendatang saya akan membahas tradisi haul Yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat setempat Karena itu simak terus channel Misteri Verhal Karena saya akan memberikan informasi-informasi berdasarkan fakta sejarah Sehingga Anda menjadi tahu bagaimana tradisi dan sejarah saat itu Jangan lupa ikuti terus agar teman-teman mendapatkan informasi Mengenai tradisi haul malam Jumat Kriwon di makam Pangeran Benowo di desa Pekuncen Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh